Jadi punya semangat baru, punya misi baru, jadi Alkambah saya sebagai Mekoracin sangat mendukung dan sangat berusaha untuk membantu walaupun semangku saya sebagai seorang Mekoracin. Jadi bagaimana caranya kedepannya itu bisa lestari karena memiliki dan merestarikan itu lebih berat merestarikan. Karena kan setiap waktu kan yang namanya sendiri, orang-orangnya tumbuh dan diganti, artinya setelah dewasa itu biasanya kan kerja sana, cari ekonomi, jadinya harus kita menumbuhkan generasi yang baru, khususnya untuk anak-anak yang kecil. Jadi prinsip ya, prinsipnya harus semangat, terus harus menjujung tinggi kesenian Indonesia ya? Dulu bapaknya itu anak-anak itu ya ngumpulin pasir, kerja sama orang untuk cari dana, bagaimana kita bisa meladakan pelatih, karena kita dana-dana kan minim. Jadi supaya Iriok itu bisa maju bagaimana kita bisa merestarikan dengan maksimal, berusaha dengan sekuat tenaga. Alkambah sekarang sudah terkejutkan namanya si Iriok Simor. Yang kedua bang, saya mau tanya, katanya ini reaksinya oleh Dungu itu pesertanya dari penari. Hingga perawet, anak-anak semua. Ya betul, betul, betul. Itu dari umur berapa aja, Pak? Ya, kelas, dari TK, mungkin ada. Dari SD, mungkin TK juga ada. Terus umpuh, terus kedepannya itu, apa ya? Bagaimana kita mencara menumbuhkan, menumbuhkan generasi baru yang dari anak-anak. Kadang-kadang, kalau dari anak itu kan bisa lebih lama menari di Keluriok. Kecuali orang-orang itu sudah betul-betul berjiwa seni, jadi biasanya sudah bisa menari di Keluriok. Akhirnya bisa melatih dari yang di bawahnya lagi. Jadi kita bisa mencari dengan mudah. Terima kasih. Selama adanya reaksinya oleh Dungu itu, pendapatan abang atau perajin sangat membatu nggak? Ya. Adanya reaksinya oleh Dungu itu kan? Secara jujur, kalau namanya ya, saya lebih membatu lah. Kalau kita namanya merestahkan itu, kalau sekedar mencari untung saja, mungkin kita sangat berat. Artinya kita sama-sama. Artinya saya juga tidak rugi dan reak yang kita rintis itu juga bisa maju. Itu prinsip saya, kalau di desa khususnya untuk di desa saya sendiri. Ini di desa Jonggol. Pertama, saya nggak meninggalkan untung semakin bagaimana kira-kira-kira bisa restari di desa saja. Kejuari orang-orang luar, di desa saya, kalau mencari itu harga sudah beda. Kalau orang-orang kita, ya, yang penting kita nggak rugi, gitu saja lah. Kita paling nggak belah modal lah. Tip rahasia apa? Tip rahasia untuk mengangkat dada itu berapa kilo? Tipnya itu apa? Maksud saya, tipnya biar kuat ngangkat dada itu harus seperti ini. Ya, melaraka, 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 kelenturan tubuh, juga apa ya, kesabaran mungkin. Itu yang sangat menurutkan. Dengan-dengan katanya, kalau tidak menggunakan magic katanya nggak kuat. Apa benar? Ya, itu sih memang dulu nggak padahal. Tapi kalau sekarang mungkin dari fisik lah. Orang-orang itu jarang. Walaupun dulu nggak iyalah. Mungkin ada lah. Kalau sekarang cuma apa ya, kita mestarikan bukan termasuk apa itu. Kalau di bidang seni, khususnya seniman merokok, sekarang kan termasuk olahraga. Sudah dinilai ya dari budaya dan olahraga. Ya, oke terima kasih teman-teman. Inilah rahasia dari Reaksing oleh Dempo. Ternyata Reaksing oleh Dempo itu pesertanya hingga penari semua dari anak-anak katanya. Terus ke-2, Reaksing oleh Dempo perjuangannya sangat apa bang? Sangat prihatin ya? Oh, prihatin-prihatin kan. Ya, namanya kita belum punya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!